Sebuah video memperlihatkan momen penumpang taksi online berteriak minta tolong dari dalam mobil beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at info kejadian semarang.new. Dalam video tersebut terdengar penumpang meminta kepada sopir untuk menurunkan mereka. Tetapi sopir itu nampak cuek dan tetap melajukan kemudinya. Sementara penumpang pun panik dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar dengan membuka jendela. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Berdasarkan keterangan video tersebut, kejadian itu bermula ketika korban memesan taksi online untuk mengantar ibunya ke RS UP Karya di Semarang, Jawa Tengah. Tetapi, ketika masuk ke dalam mobil, driver taksi online itu malah meminta waktu untuk mengantar laundry terlebih dahulu. Korban pun tidak menolak permintaan driver tersebut karena sedang mengejar waktu registrasi ke rumah sakit. Tetapi, driver online justru memarahi korban dan mengunci kaca serta pintu mobil dengan sentral lock. Tak lama berselang setelah viral, akun Instagram korban dengan nama athelmi106 mengunggah momen sang driver mendatanginya untuk minta maaf. Dalam video yang dibagikan, nampak driver taksi online tersebut bersujud di pangkuan ibu korban sambil menangis. Ibu korban juga mengusap-musap pria itu dan menenangkannya. Dalam unggahan lainnya, ada pula foto memperlihatkan driver taksi online itu pingsan di rumah korban setelah minta maaf. Berdasarkan keterangan unggahannya, korban mengaku sempat melaporkan driver taksi online itu ke kepolisian setempat. Namun, setelah adanya berbagai pertimbangan, laporan tersebut dicabut. Meski demikian, laporan korban kepada pihak Gojek selaku perusahaan yang menaungi driver itu tetap dilakukan. Kami dari keluarga menerima permohonan maaf dari driver namun terkait laporan kami ke ke pihak Gojek Saya harap driver Legowo dengan sanksi yang diberikan dari Gojek, tulis akun tersebut, dikutip pada Senin tanggal 18 September tahun 2023. Meski korban dan driver taksi online itu telah saling memaafkan, pihak Gojek tetap memberikan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kemitraan. Mula Warman menegaskan jika kejadian yang viral tersebut tidak mencerminkan jutaan mitra pengemudi Gojek lainnya. Terima kasih telah menonton!